Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor Terletak di wilayah selatan, tepatnya berada di bawah kaki gunung salam Jarak tempuh dari bukota Kecamatan menuju Desa Cipelang sekitar 1 km Adapun sumber mata pencahariannya, mayoritas penduduk di bidang pertanian Salah satu pertanian yang ditekuni masyarakat yaitu oleh kelompok tani mekar sejahtera di bidang pertanian buah nanas Desa Cipelang ini memiliki potensi alam yang sangat luar biasa dan udaranya masih sejuk, asri alami Yang terletak di bawah kaki gunung salam Dengan luas wilayah Desa Cipelang kurang lebih 600 hektare Sebagian mayoritas masyarakat di bidang pertanian Adapun pertanian yang diunggulkan adalah pertanian nanas yang ada di kelompok mekar sejahtera Yang ada di Desa Cipelang, di Kampung Cideng, di LT4, RW2 Adapun kelebihan atau keunggulan nanas desa kami yaitu beda dari nanas-nanas yang ada di desa lain Adapun nama nanas tersebut itu ada tiga nama yaitu Satu nanas kapas, kedua nanas gati, ketiga nanas kiara Adapun nanas tersebut dikelola oleh kelompok tani Cuma bersebar ya Jadi setiap di kelompok tersebut dibagi-bagi dengan beberapa petani Terus luas yang ditangami nanas tersebut kurang lebih ada 10 hektare Dan alamlah telah dapat bantuan di dunia nanas dari pemerintah Kabupaten Bogor Adapun harapan kami sebagai Kepala Desa nanas tersebut bisa lebih dikenal Di luar Kabupaten Bogor Memang kita udah temen-temen dari orang tua ya Mungkin udah puluhan tahun kadang-kadang udah ratusan tahun ini masalah nanas Memang tertariknya masalah nanas itu semenjak orang tua dulu Sampai bisa naik kaji itu hasil dari nanas itu Di wilayah Gunung Salak itu tidak lepas dari tanaman nanas itu Memang pelaturan dari pemerintah itu pelaturan dari pertanian Itu ukuran penanaman itu 1,4 40 Rata-rata petani itu memakai 30-70 Jadi secara daun itu gak nyamung gitu Jadi gini Jadi kalau misalnya lewat itu durinya gak nyesuk gitu Tiga jenis ya Kapas, kiara, dan gati Kalau dilihat dari kerugian mah itu gak terlalu inilah kerugian mah Soalnya kan kalau nanas mah di tempat biasa pun juga jadi Ada pupuk kanan dan pupuk kumnya juga sih Sekarang macam Itu ada perbedaan kalau pupuk kumnya itu cepat reaksi ininya cepat gitu Kalau pupuk kanan kan sekitar 2 bulan itu baru kelihatan gitu Dari menanam sampai ke panen itu sekitar 1 tahun sengah Kalau penanaman untuk per hektare itu Kalau misalnya lahan rata itu 40 ribu Kalau lahan agak miring itu 35-30 ribu per hektare Kalau panen pertama minima itu sekitar 10 ribu atau 12 ribu Panen-panen pertama Panen kedua sekitar 17-18 Yang paling banyak panen ketiga Itu panen ketiga mulai 80% Kalau untuk panen melemah kalau gangguan hama dari nanas mah gak ada sih Terkecuali kalau misalnya lahannya telantar Itu masalah hama paling tikus Para petani itu memang semua di anggota kami itu pada punya kambing Intinya memang dari dulu kata orang tua Itu punya kebun nanas itu harus punya kambing Nah makanya sampai sekarang Tiap petani nanas itu pasti punya kambing Soalnya pupuk jadi gak di Ini dari luar gitu lah Jadi pupuk sendiri gitu Jadi gak beli gitu Saya mungkin ke depannya Saya mungkin sekarang udah didampingi dengan kepala desa Ya mudah-mudahan saya udah Kadang-kadang saya satu bulan sekali ya Ada pertemuan dengan anggota Untuk ke depannya Supaya memang di kita ini Saya bilang memang komoditas unggulannya nanas Nah sekarang udah mulai pada nanam lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!